selamat menikmati berkumpul kembali melalui kajian online mingguan bersama Ustaz Saitu Rahmat. Insya Allah kita melanjutkan kembali kajian membahas mengenai kitab Al-Kabair dosa-dosa besar yang insya Allah untuk kali ini melanjutkan kembali pembahasan dosa besar mengenai pembunuh diwa tanpa hak. Baik Ustaz, untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Asyadu ala ilahi lallahu Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya yuladzina amanu taqullaha haqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna asdaqul hadisi kitabullah wa akhar al-hadi hadisi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Asyarralu muhri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dol'ala wa kulla dol'alatin finna Bapak ibu sedang pengajian atau kajian pekanan yang semoga Allah muliakan Alhamdulillah Allah ta'ala kembali perkenankan kita untuk bertatah muka di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat wa nafiyat insyaAllah mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam penyakit Allah jaga kita dari segala keburukan mudah-mudahan Allah jauhkan kita Allah hindarkan kita dari segala macam marah bahaya yang akan menimpa kita kita berdoa mudah-mudahan berlindung kita kepada Allah dari segala perkara yang akan membina sakyat kita imma dunya imma akhirat baik perkara dunya maupun perkara akhiratnya Allahumma inna na'udhubika minal barasi waljuluni waljudami wasayyi il asqam Allah kami berlindung kepadamu dari penyakit kulit penyakit menular yang akibatkan dari keborokan dan lain sebagainya waljununi juga aku berlindung kepadamu dari kegilaan waljudami wasayyi il asqam dan mudah-mudahan ya Allah engkau hindarkan kami dari segala macam penyakit ayan dari penyakit segala macam dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala jenis virus bakteri penyakit dan yang lainnya termasuk yang paling hari ini yang menyebar di antara kita yaitu virus corona mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mara bahaya itu insyaallah amin ya Rabbah amin bapak ibu yang semoga Allah muliakan sekali lagi saya juga berdoa kepada Allah semoga bapak ibu senantiasa sehat senantiasa diberkahi dan senantiasa diberikan pahala atas apa yang bapak ibu lakukan atau yang kita semua lakukan khususnya di kesempatan kali ini mudah-mudahan mendengarnya bapak ibu menyimaknya bapak ibu dan menulisnya atau bukan bahkan mungkin mencatatnya apa yang disampaikan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tambahan pahala di sisi Allah menjadi bagian dari pemberat timbangan amal soleh kita nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga inilah yang akan menjadikan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan amin ya Rabbah alamin baik bapak ibu yang semoga Allah muliakan kita akan langsung ya lanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan sebuah kitab yang ditulis oleh al-imam az-zahabi rahimahullah wa ta'ala yang berjudul kitab al-gabair dosa-dosa besar alhamdulillah kita sudah membahas salah satu dosa besar yang paling besar yang pertama kali dosa yang paling besar yaitu adalah asyirkubillah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu yang semoga kalau melihatkan saya akan coba share materi yang akan disampaikan di kesempatan kali ini Pak Pak Ahmad tidak bisa menser ya oh iya bisa pak ini sudah ada ya tampilannya insyaallah terlihat ya Pak Ahmad insyaallah ya terlihat terlihat Pak alhamdulillah tapi bapak ibu sedikit mungkin saya tambahkan hanya sekilas saja insyaallah ini yang berkaitan dengan syirik yang kemarin yang paling besar dosa paling besar tentang bahayanya sedikit saja mungkin saya akan tambahkan kemarin belum sempat kita bahas ini hanya sekilas saja walaupun kita sudah bahas di kesempatan apa dari disinggung ya maksudnya disinggung sedikit tapi yang paling penting adalah kita mengetahui lebih detail ya sedikit lebih detail apa yang kira-kira akhtoru syirik ini sedikit ya saya bahas mohon maaf akhtor syirik jadi bahaya-bahaya bahaya-bahaya syirik ini saya dapatkan penjelasan dari kitab-kitab yang lain bukan dari Al-Kabair karena Al-Kabair ini hanya ringkasan saja sedikit saja ini tidak bisa yang tidak membahas secara detail tidak membahas secara detail ada syarahnya tapi di Al-Kabairnya tidak dicantumkan yang pertama bahaya syirik itu syirik kepada Allah itu adalah kezoliman yang paling besar dan dosa yang tidak akan diampuni ini sebagaimana sudah kita bahasnya di kesempatan kemarin bahasanya kezoliman yang paling besar adalah syirik zolim jadi kalau kita mohon maaf orang kita orang tua kita ayah dan ibu memelihara kita mendidik kita mengayomi kita menafkahi kita memberikan kita baju dan lain sebagainya kemudian melayani kita kemudian ternyata setelah besar anak ini mudah-mudahan bukan kita anak yang sudah dibesarkan dengan kasih sayang ini oleh ayah dan ibunya ternyata anaknya membunuh ayah dan ibunya memutilasi ayah dan ibunya ini adalah dosa yang begitu besar lihat ayah ibunya sudah memberikan nafkah memberikan kasih sayang telah berjasa kepada anak ini tapi ternyata ketika sudah besar dibunuhlah anak ayah dan ibunya gara-gara sepelek gara-gara alasan yang sedikit yang remeh maka ini anak ini dosanya paling besar jahannam bagiannya akan tetapi kalau kita bandingkan kalau kita bandingkan dosa syirik dengan tadi ini dengan dia membunuh ayah dan ibu mana yang lebih besar asyirkubillah lebih besar adalah dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah dahsyatnya dosa syirik ayah dan ibu yang sudah mengayomi tadi dibunuh itu dosa besar tapi lebih besar adalah dosa syirik kepada Allah Rabbul alamin insyaallah ini bapak ibu perlu kita perhatikan kenapa ya karena tadi zulmun azim kezoliman yang besar ini si anak ini yang membunuh ayah ibunya ini berbuat zolim kezoliman zolim zolimnya besar tapi kalau syirik ini kezolimannya lebih besar kenapa karena ayah karena Allah itu lebih mulia daripada ayah dan ibu Allah itu lebih berkasih sayang daripada ayah dan ibu Allah itu lebih mencintai kepada hambanya daripada seorang ayah dan ibu mencintai kepada anaknya masha'al maka ketika si anak membunuh ayah dan ibunya itu tidak ada atau tidak lebih besar dosanya dibandingkan dengan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mustahha maka disini ditambahan wa ismun la yugfar dosa yang tidak diampuni dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni ini tambahan saja sedikit kemudian yang kedua syirik kepada Allah dosa yang paling besar ini sudah kita bahas dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Rabbul Alamin dibandingkan dengan yang tadi dibandingkan dengan kedoliman-kedoliman lain dosa syirik lebih besar daripada dosa yang lain yang ketiga syirik yang besar sebagaimana sudah kita bahas syirik besar itu yang akan mengeluarkan seseorang dari agama kalau sudah syirik besar Allah mustahha dia sudah keluar dari agama kalau orang sudah berbuat syirik besar itu akan membatalkan menghapus seluruh amalnya orang sudah haji orang sudah sholat orang sudah melakukan 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 tapi dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar maka seluruhnya yang dia lakukan ini nonsense no way blank kosong tidak ada manfaatnya waliyah waliyah bila mudah-mudahan Allah jauhkan itu inilah bahaya makanya para ulama atau orang-orang yang istiqomah dalam dakwah tauhid selalu menyampaikan tentang bab syirik kenapa karena ini akan menghapus seluruh dosa-dosa kita jadi orang yang menyampaikan dosa syirik ini bukan orang yang serewet orang yang orang yang omel tukang omel bukan ini karena sayangnya mereka kepada kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik bukan berarti orang yang membahas tentang syirik ini membahas menyinggung-nyinggung atau misalnya menyangka orang lain kafir bukan kita tidak boleh ketika ada orang islam dia sholat dia ngaji dan lain sebagainya tapi ternyata dia melakukan kesirikan-kesirikan kita tidak boleh langsung mencap dia seorang kafir dia seorang syirik misalkan dia membuka sesajen dan lain sebagainya memang dia berbuat syirik tapi langsung tidak kita cap sebagai seorang kafir bahkan kita mentolimidia tidak boleh kita dakwahi dengan kasih sayang dengan kelembutan dengan penuh perhatian karena kita sayang mungkin bisa jadi dia melakukan itu karena ketidaktahuan persis kita bisa jadi kita pun pernah melakukan kesirikan itu karena ketidaktahuan mungkin mereka pun sama jadi tidak dengan kekasaran tidak dengan kebencian tidak dengan sesuatu yang membuat mereka itu sakit hati tapi dengan didakwahi dengan kelembutan kelemah lembutan insyaallah mudah-mudahan mereka bisa sadar bisa kembali kepada jalan yang benar intinya dakwah itu adalah bilhilmi warahmah dengan lembut dan penuh kasih sayang insyaallah lihat dengan penuh kasih sayang kita menyayangi orang lain mendawahi mereka itu bukan berarti kita ingin dicap sebagai seorang orang yang pandai mendawahi orang lain mengajak orang lain ke dalam kebaikan bukan berarti kita sebagai orang yang lebih baik dari dia tidak tapi ini adalah ingin sama-sama berkasih sayang kepadanya insyaallah karena seorang mumin dengan umumin yang lain saling berkasih sayang saling berkasih sayang salah satunya adalah menuntun mereka untuk masuk surga dan jauh dari neraka nah ketika mendawahi itu mengajak itu menjauhkan mereka dari perbuatan sirik adalah bagian apa bagian dari kasih sayang kita kepada mereka ini yang harus diperhatikan ya ini sekali lagi yang ketiga sirik besar akan menghapus seluruh amal ini hati-hati ini sudah dibahas sebetulnya yang keempat orang yang berbuat sirik akbar pantas masuk neraka dan haram masuk surga ini sudah kita bahas di kemarin insyaallah yang kelima orang yang berbuat sirik besar akan sesat di dunia dan di akhirat orang yang berbuat sirik sesat di dunia dan di akhirat ini sudah dibahas juga ya dia sungguh telah sesat sejauh-jauhnya sejauh-jauhnya kemudian yang keenam syirik merupakan dosa yang membinasakan ini sebagaimana sudah kita bahas asab al-mubikot tujuh dosa yang membinasakan binasa na'udzubillah min zalik ya Allah kalau kita dalam keadaan hidup bapak ibu di dunia kemudian kita disiksa setiap hari dikocorkan air panas yang mendidih na'udzubillah dicabut kuku kita ya Allah kemudian kita ditempelkan apa na'udzubillah min zalik ditempelkan misalnya rokok di kulit kita kemudian kita digencet tangan kita dengan misalnya meja misalkan gitu kemudian diduduki ini penyiksaan-penyiksaan atau mungkin mata kita dicolok dengan benda tajam na'udzubillah atau mulut kita mengah kemudian ditusuk dengan jarum Allahu Akbar kemudian apalagi contohnya misalnya kemaluan kita na'udzubillah min zalik dihantam dengan benda-benda yang keras ih na'udzubillah maka seluruh dosa-dosa itu seluruh penyiksaan itu tidak ada bandingannya dengan siksaan yang kelak akan Allah berikan nanti di neraka na'udzubillah min zalik insyaAllah kita berlindung kepada Allah siksaan yang tadi saya sebutkan begitu menjijikan begitu menyakitkan tapi itu tidak ada apa-apanya ujung debu itu apa sebesar debunya dibandingkan dengan siksaan Allah nanti di neraka wa'udzubillah maka inilah yang akan membinasakan kita karena kita akan na'udzubillah karena orang yang melakukan sirik ini akan masuk ke dalam neraka dan disiksa sesiksa-siksanya sekeras-kerasnya azaban azimah siksa yang paling dahsyat wa'udzubillah ini sudah ya kemarin kita tambahkan tapi Bapak Ibu yang semoga memuliakan ini kita akan coba bahas dosa besar yang kedua insyaAllah Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim berkata Al-Musanib Al-Musanib pengarang kitab ini Al-Kabirotu Asaniyah dosa besar kedua yang kedua sekarang Bapak Ibu mudah-mudahan insyaAllah tamat kita cepat saja membaca ini agak panjang ini agak banyak dalil-dalilnya kita akan coba bahas satu persatu insyaAllah dosa besar yang kedua kata Al-Mualif Musanib kata pengarang kitab adalah kotlun nafsi membunuh jiwa yang dimaksud membunuh jiwa yang Allah haramkan tidak boleh untuk dibunuh jadi jiwa ini tidak boleh dibunuh karena ada boleh yang dibunuh jiwa ini boleh dibunuh Pak contohnya orang-orang kafir yang kita sedang berperang dengannya kita sedang berperang dengan orang-orang kafir berjihad dengan orang kafir saling mengangkat senjata dua-duanya boleh membunuh orang kafir ini boleh begitu Pak maka yang demikian membunuh orang kafir ini tidak berdosa begitu atau orang yang berzina tapi dia sudah menikah orang yang sudah menikah kemudian dia berzina kemudian dia dihukumi hudud dihukumi apa raja misalnya nah orang yang berzina ini yang sudah menikah ini dihukum sampai meninggal sampai mati nah ketika kita menghukum itu sampai mati maka ini adalah tidak berdosa kenapa karena memang disyariatkan begitu kemudian juga orang yang membunuh orang yang membunuh kemudian nanti kan kisosnya adalah dibunuh lagi nah ketika orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi pembunuh yang membunuh orang yang membunuh gimana ya jadi maksudnya orang yang menegakkan kisos misalnya kalau sekarang presiden kalau di polisi misalnya polisinya polisi islami syariat islam misalnya nah polisi ini membunuh misal orang yang memang diponis untuk dibunuh kenapa ya karena dia memang membunuh orang lain maka polisi ini yang membunuh orang yang dibunuh ini dia tidak berdosa dia tidak berdosa kenapa karena membunuh jiwa dengan hak memang haknya dia boleh dibunuh begitu jadi intinya bapak ibu yang semoga Allah melihatkan yang dimaksud dengan kotlun nafs adalah yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh tidak boleh maka ketika dia membunuh dia berdosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimana insya Allah kita bahas kalau Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman wa man yaktul mu'minan audzubillah minnas syaitan wa man yaktul mu'minan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman membunuh orang yang beriman muta'amidan dengan sengaja dengan sengaja pak memang ada niat untuk membunuhnya dibawalah senjata dibawalah itu ini memang untuk ingin membunuh dia fajazauhu jahannam maka balasannya adalah jahannam Allah mustahil khalli dan fiha abadi dia di dalamnya waghadiballahu alaihi dan Allah akan marah kepadanya wala na'ahu wala'anahu dan Allah melaknatnya wa'addallahu azaban azimah dan Allah sediakan baginya siksa yang pedih siksa yang sangat dahsyat ini Anissa ayat 93 ya Anissa ayat 93 jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu ya orang yang membunuh dengan sengaja satu dia akan masuk jahannam ya masuk apa jahannam jahannam ini dimasuki oleh orang-orang kafir orang-orang munafik orang-orang musyrik nah orang yang membunuh jiwa juga masuk ke dalamnya kemudian yang kedua dia akan kekal kekal lama nah yang dimaksud kekal di sini bukan abadi selama-lamanya selama dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang dimaksud khali dan fiha khali dan fiha kekal di dalamnya maksud kekal itu sangat lama seandainya dia punya iman seandainya dia orang yang muslim seorang yang memang beriman kemudian dia membunuh dengan sengaja dia masuk jahannam sangat lama lihat ini sangat lama maka redaksinya khali dan fiha abadi di dalamnya sama seperti orang-orang kafir orang-orang musyrik bedanya orang kafir orang musyrik memang selama-lamanya tidak akan pernah dijahit tidak pernah diselamatkan dari neraka tapi orang yang membunuh bisa jadi dia selamatkan tapi disiksanya sangat lama Allah Akbar mengerikan ini ya membunuh jiwa yang tanpa hak ini yang kedua yang ketiga di dalam ayat ini wa qadiballah Allah murka kepadanya Allah murka lihat kalau orang sudah murka boro-boro ingin menyelamatkannya kan begitu ya kalau sudah murka maka yang ada justru ingin menyiksanya ih wa'udzubillah amin zalik jadi kalau orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja Allah murka kepadanya kalau orang yang murka sekali lagi boro-boro berkasih sayang yang ada adalah justru ingin menyiksanya dengan siksaan yang dahsyat ini yang ketiga yang keempat di laknat oleh Allah orang tua kalau melaknat anaknya dia tidak mau melihatnya dia tidak mau didoakan yang buruk semoga begini semoga begitu semoga dia itu celaka ini orang yang di laknat kalau Allah sudah melaknat kita kehinaan yang sangat-sangat kerendahan yang sangat-sangat rendah ini balasan bagi orang yang membunuh jiwa disiapkan siksa yang pedih disiapkan siksa yang sangat pedih sangat agung sangat besar maka tadi saya sampaikan orang yang dicolok matanya orang yang lidahnya digunting telinganya dicabik-cabik kulitnya dipakai dicubit dengan tang kukunya dicabut juga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siksaan Allah nanti di neraka maka Allah sediakan baginya azab yang pedih azab yang besar azab yang agung semoga Allah jauhkan inilah siksaan bagi orang yang membunuh jiwa mu'min orang yang beriman dengan sengaja dia akan masuk jahannam kekal di dalamnya maksudnya begitu lama sehingga mendekati kekalan kemudian murka Allah murka kepadanya Allah melaknatnya kemudian Allah siapkan baginya siksa yang sangat dahsyat siksa yang sangat agung dan sangat pedih itu satu ini sayat 93 yang kedua Allah juga berfirman dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain artinya tidak menyeru Tuhan yang lain bersama Allah dia menyembah Allah tapi dia juga menyembah yang lainnya dia menyembah Allah tapi dia juga menyembah dia menyembah Allah tapi dia juga main jin-jinan main apa misalnya nyegik apa nyegik buja begitu ya kepembujaan dia menyembah Allah tapi dia masih suka sesajen dia menyembah Allah tapi dia takut juga kepada batu kepada pohon kepada jin dan lain sebagainya maka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah tidak menyembah Allah tidak berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang lain orang yang tidak melakukan itu kemudian walayaktulunan nafsa dan ia tidak membunuh satu jiwa allati haramallahu yang Allah haramkan illa bilhak kecuali itu karena kebenaran jadi orang yang tidak membunuh siapapun yang tidak dibunuh kecuali memang orang itu wajib atau berhak dibunuh maka orang yang tidak membuat sirik orang yang tidak membunuh walayaznun dan juga orang yang tidak berzinah orang yang tidak berzinah tapi barang siapa yang melakukan itu berarti melakukan dosa sirik melakukan pembunuhan melakukan zinah maka orang yang melakukan itu dia akan menemui asama asama ini adalah diterjemahkan dosa besar dosa kata para ulama yang pernah saya baca ada sebuah tafsir yang disebut asama ini adalah lembah di jahannam artinya dia akan masuk ke dalam jahannam masuk ke dalam lembahnya di bawahnya lagi di jahannam Allah Allah akan lipat gandakan baginya siksaan yawmal qiyamah nanti pada hari qiyamah dan dia akan abadi di dalamnya dalam keadaan hina orang berbuat sirik disamakan dalam satu ayat oleh Allah orang yang berbuat sirik orang yang bermembunuh orang yang berzinah Allah Allah jawabkan kita tiga jenis dosa ini disamakan oleh Allah apa itu yaitu akan menemui jahannam menemui suatu lembah nanti di jahannam dan Allah lipat gandakan baginya siksa jadi bapak ibu kalau dari sisi siksaan sama orang yang membunuh orang yang berbuat sirik orang yang siksaannya sama oleh Allah siksaan yang sangat menghinakan yang sangat menyakitkan siksaan yang begitu pedih sama bedanya kalau sirik abadi selama-lamanya tidak akan pernah dijahit itu bedanya tapi kalau orang yang membunuh orang yang berjina suatu saat kalau dia beriman kalau dia muslim suatu saat mungkin dia bisa akan dijahit bisa akan diselamatkan bisa akan dimasukkan ke dalam surga dan dia meninggalkan neraka itu bedanya tapi secara siksaan sama secara siksaan sama waliya subillah maka barang siapa yang seperti itu kata Allah dia akan menemui dilipat gandakan siksanya kemudian dia akan abadi di dalamnya dalam siksaan itu dalam keadaan hina kecuali orang yang bertobat dan dia orang yang beriman sebagaimana kita sudah bahas di kesempatan kemarin orang yang berbuat sirik dia minta kepada Allah maka insya Allah Allah akan gugurkan Allah akan hapus dosa-dosanya insya Allah yang terdahulu dengan catatan dia tidak akan pernah lagi berbuat kesirikan kalau dia berbuat sirik lagi maka ditambah lagi dosanya yang dosa sebelumnya ditambah lagi dosa yang sekarang tapi kalau sudah bertobat maka Allah akan ampuni maka Allah akan terima tobatnya insya Allah sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat lagi maha penyayang sebesar apapun dosa-dosa kita selama dia masih hidup selama dia mau bertobat Allah akan terima tobatnya insya Allah begitu pun membunuh dia bertobat berzina dia bertobat dia siap disiksa di dunia Allahu Akbar insya Allah dia selamatkan dan Allah terima taubatnya insya Allah kemudian wa'amana dan dia itu beriman kecuali dia bertobat dan beriman dia mengelakukan amal soleh dia melakukan kebaikan sehingga insya Allah dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala surah al-furqan ayat 64 jadi sekali lagi orang yang berbuat syirik membunuh berzina sama siksaan jadi nanti di neraka jahannam disiksanya dilipat gandakan jadi syirik tadi apa membunuh berzina sama dari sisi siksaan sama dari sisi siksaan kemudian dilipat gandakan siksanya dilipat gandakan kemudian apa lagi abadi kekal kecuali bedanya kalau orang syirik kekalnya benar-benar kekal tidak akan diselamatkan sedikit pun tapi orang yang membunuh orang yang berzina mungkin dia akan diselamatkan itu bedanya tapi sangat lama kecuali orang yang bertobat dan beriman ini kandungan dari surah al-furqan ayat 64 kemudian juga Allah ta'ala berfirman tentang membunuh ini bismillah kata Allah firman Allah man kotala nafsan bi ghairi nafsin barang siapa yang membunuh satu jiwa membunuh seseorang ya maksudnya manusia ini membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin bukan karena dia membunuh jiwa yang lain seperti misalnya si A dan si B si B itu tidak membunuh siapapun tapi ternyata dibunuh oleh kita nah ini adalah dia masuk ke dalam ini nih man kotala nafsan bi ghairi barang siapa yang membunuh satu jiwa dimana dia tidak membunuh yang lainnya atau dia bukan karena merusak di muka bumi kalau orang yang merusak di muka bumi seperti apa seperti sengaja membuat kerusakan sengaja ngebom sengaja apa misalnya sengaja ya berbuat kerusakan di lingkungan kita sengaja untuk membinasakan mencelakakan orang maka orang yang membunuh jiwa yang dia tidak membunuh atau dia tidak merusak atau tidak melakukan kerusakan maka seakan-akan orang itu telah membunuh manusia seluruhnya Masya Allah manusia seluruhnya miliaran ya Bapak Ibu ya miliaran apalagi dari Nabi Adam sampai sekarang Allah Mesta'an maka orang yang membunuh satu jiwa saja yang tidak hak untuk dibunuh tidak ada dosa dia dibunuh maka dia sama seperti membunuh seluruh jiwa Allahu Akbar ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 dua bunyi lengkapnya apa wa min wa min zalika kata bina'ala bani Israel karena itulah kami telah tetapkan bagi bani Israel nah bani Israel ini Yahudi akan tetapi dalam hadis-hadis lain ini pun berlaku kepada kaum muslimin jadi telah ditetapkan bagi orang-orang bani Israel juga bagi kita insya Allah bagi kaum muslimin ya itu apa tadi barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia itu membunuh orang lain dan bukan karena dia merusak di muka bumi maka dia akan membunuh dia telah membunuh seluruh manusia di muka bumi ini ini dosa yang paling besar yang kedua terus lanjut lagi Allah Ta'ala tentang masih membunuh Allah Ta'ala berfirman Maka ketika ketika anak kecil janin kecil ditanya dosa apa dia itu dibunuh jadi ketika ada anak-anak karena takut miskin dia takut kelaparan atau apalah misalnya mungkin sekarang itu orang yang aborsi dia bunuh anaknya dia binasakan anaknya maka yang seperti ini adalah sama seperti yang tadi dia akan disiksa di jahannam dia akan menemukan apa tadi seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa kenapa karena orang yang aborsi juga ini membunuh seorang anak bisa jadi anak ini bisa tumbuh besar dan beranak-beranak lagi kan begitu ya maka ini dosa besar itu membunuh itu maka orang yang aborsi mengerikan itu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mudah-mudahan Allah jauhkan mudah-mudahan Allah jauhkan ya Allah dan semoga Allah Ta'ala pelihara kita dari pembunuhan yang tanpa hak ya Allah kemudian selanjutnya ini hadis nabi s.a.w. bersabda jauhilah oleh kalian tujuh yang membinasakan tujuh yang membinasakan sebagaimana yang sudah dibahas ya kemarin asyirkubillah dan lain sebagainya maka nabi s.a.w. menyebutkan tentang membunuh seorang jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh nah salah satu dosa yang membinasakan adalah pembunuhan orang yang memang dia itu tidak boleh dibunuh ya ini hadis ya kemudian lanjut lagi ini masih banyak ya saya bacakan aja dulu waqala alaih salatu wassalam nabi s.a.w. bersabda waqad su'ila dan beliau pernah ditanya ayu zambi azam dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah kemudian beliau menjawab anta ja'ala lillahi niddhan wa huwa khalaqaka yaitu engkau menjadikan Allah itu tandingan engkau menjadikan tandingan bagi Allah wa huwa khalaqaka sementara dia Allah itu yang telah menciptakanmu artinya ini berbuat apa syirik ya berbuat syirik yang kedua summa ayyun kemudian apalagi ya Rasulullah selain berbuat syirik khala kemudian nabi bersabda antaqtula waladaka khosyata'anyut imam a'aka yang kedua engkau membunuh jiwa anak kecil anakmu engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu inilah membunuh membunuh anak membunuh anak karena dia takut makan dengan kita takut rizki kita nanti terbagi takut kita nanti tidak punya uang yang banyak karena banyak anak maka uang banyak diberikan kepada anak akhirnya dibunuh Allah kemudian summa ayyun ya Rasulullah apa lagi ya Rasulullah kemudian yang ketiga kata nabi antuzani halila tejarika engkau berzina dengan wanita atau dengan istri tetanggamu berzina intinya berzina jadi dari sini ini sebagaimana tadi dalam surah Al-Furqan tadi ya 32 Allah Ta'ala berfirman ampir salah berbuat sirik berbuat sirik kemudian apa lagi membunuh kemudian berzina ini tiga hal ini maka yang tadi Quran sekarang ini hadis dilengkapkan berarti intinya sama sirik membunuh berzina tiga-tiganya dosanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian siksaannya begitu pedih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini hadisnya sahih riwayat al-imam al-bukhari insya' Allah sahih ini yang ketiga yang kesembilan apa yang yaitulah ya kemudian selanjutnya hadis yang ketiga ini yang kedua tadi hadisnya ya hadis yang ketiga atau yang ke sepuluh poinnya wakala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu bersabda idal taqal muslimani apabila dua orang muslim bertemu ini maksudnya dua orang itu bisa dua orang bisa tiga orang bisa empat orang artinya lima orang dengan lima orang empat orang dengan empat orang gitu maksudnya satu kaum dengan satu kaum begitu dua muslim tapi dua-duanya muslim dua muslim ini sudah apa sudah bertemu bisa faihima dengan membawa pedangnya masing-masing jadi ada dua orang muslim dua-duanya saling berhadapan membawa pedang dua-duanya ingin membunuh dan membunuhnya bukan karena membela kehormatan bukan karena membela kebenaran tapi saling membunuhnya karena ingin membunuh karena dengki karena benci karena sesuatu yang bukan karena syari begitu ya kalau dua orang muslim ini sudah saling berhadapan kemudian mereka mengayunkan senjatanya masing-masing falqatilu wal maktulu finnar maka kata nabi orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar dua-duanya masuk neraka Allah orang yang membunuh orang yang dibunuh masuk neraka kemudian kila nabi ditanya ya rasulullah wahai rasulullah hadal qatil yang masuk neraka mungkin yang membunuh ya rasulullah bagaimana bisa jadi orang yang dibunuh dia itu akan masuk neraka juga kalau orang yang membunuh pantas tapi kalau orang yang dibunuh kan dia didolimi ya rasulullah bagaimana mungkin dia masuk neraka gitu kata sahabat maka nabi menjawab sesungguhnya orang yang dibunuh itu dia juga semangat untuk membunuh orang atau lawannya orang yang dibunuh kalau tidak keburu dibunuh dia akan membunuh yang lain kan begitu ya membunuh lawannya maka yang dibunuh dan membunuh sama jadi dua-duanya misalnya ada dua preman yang satu berebutan berebutan misalnya parkiran dua-duanya jantan duel dua-duanya duel kemudian akhirnya dua-duanya menyiapkan senjata kemudian yang salah satu terbunuh nah yang terbunuh itu dengan yang membunuh itu sama dua-duanya masuk neraka Allah mustah'an wali'adhu billah wali'adhu billah di dunianya dia disiksa dengan siksaan tadi dibunuh tadi di nerakanya disiksa lebih berat siksaannya contoh lagi misalnya carok carok di mana itu tadi apa itu namanya di madura di madura saling duel kan begitu ya gara-gara rebutan perempuan duel gara-gara apa misalnya hutang piutang duel gara-gara apa kan itu budaya orang-orang madura katanya carok jadi bawa selurit dua-duanya sampai mati Allah mustah'an itu dua-duanya finar dua-duanya dalam neraka dua-duanya dalam neraka sekali lagi dua-duanya dalam neraka Allah mustah'an menemani Allah jauhkan kenapa karena orang yang membunuh orang yang dibunuh pun dia pun berniat untuk membunuh siapa membunuh lawannya begitu nah ini berbeda Bapak Ibu kalau misalnya berhadapan ini dalam rangka membela diri beda membela diri misalnya apa namanya itu ya ini dia akan dibunuh kemudian dia membela diri ini beda kasusnya kalau yang tadi dua-duanya ingin membunuh atau dalam keadaan perang dalam keadaan perang yang satu muslim muslim benar seperti misalnya mohon maaf misalnya dulu perangnya antara Ali dan Muawiyah dua-duanya sahabat Ali bin Nabi Talib dan Muawiyah radiyallahu anhumah ajma'in Allah meridui mereka nah ini adalah perbedaan pandangan pembedaan pendapat berbeda ijtihad Ali bin Nabi Talib ijtihadnya seperti ini Muawiyah beri jtihadnya seperti ini akhirnya keduanya terjadi perang perang apa namanya perang sifin nah terjadi peperangan ini terjadi perang ini adalah karena apa karena ijtihad yang berbeda begitu ijtihad yang berbeda dua-duanya membela insyaallah tapi yang benar kata para ulama adalah Ali bin Nabi Talib radiyallahu anhu ijtihadnya Muawiyah ini tidaklah tepat tidaklah apa tepat tapi insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni dari apa yang telah diperbuat para orang-orang soleh di kebelakang hari seperti itu Hatta Ali bin Nabi Talib berperang juga dengan Aisyah radiyallahu anha ini perang pernah berperang dengan siapa dengan Aisyah radiyallahu anha ini perangnya namanya perang jamal perangnya apa perang perang jamal perang untak kenapa disebut perang untak karena Aisyah radiyallahu anha saat itu berada di atas untaknya tapi Aisyah tidak ini kalau kita membaca siroh membaca tarikh kita akan tahu kenapa terjadi peperangan ini alasannya apa kemudian uzurnya apa intinya mereka tidak ada niat untuk berperang karena ada intinya adalah karena ada provokasi dari orang orang-orang kafir orang-orang munafik orang-orang yang menyelusup kepada negeri kepada Islam salah satunya mungkin orang-orang khuwarij ini mungkin yang harus kita fahami di dalam tarikh ini terjadi terjadi ini Ali bin Abi Talib ketika terjadi peperangan terjadi peperangan Aisyah radiyallahu anha diantar oleh Ali bin Abi Talib diantar oleh beliau Masya Allah ini artinya berarti bukan masuk ke dalam hadis yang ini maksudnya hadis yang dibunuh yang terbunuh itu adalah dua-duanya membela bukan karena pembelaan terhadap syariat tapi dua-duanya karena dunia atau sesuatu yang remeh temeh ini yang ke-10 yang ke-11 Sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Seseorang itu senantiasa ada di dalam kelonggar kelapangan dia ada di dalam kelapangan maksudnya kelapangan dia di dalam ketenangan tenang dunia tenang akhirat Insya Allah seorang jiwa seseorang itu berada di dalam kelapangan min dinihi dalam agamanya jadi dia ketika beragama memiliki kelapangan ketenangan ya kelonggaran malam yutanad da beda min haramin selama dia tidak terjerumus tidak menumpahkan darah yang haram artinya artinya berarti selama dia tidak membunuh maknanya selama dia tidak membunuh maka dia berada di dalam kelapangan berada di dalam ketenangan berada di dalam kelonggaran dalam agamanya Insya Allah dia tidak akan pernah merasa kecewa nanti di dunia dan di akhirat selama apa selama dia tidak membunuh hati-hati ya makanya pembunuhan ini hati-hati termasuk Bapak Ibu mohon maaf ya membunuh menabrak orang nabrak nabrak orang sampai meninggal sampai apa meninggal nabrak orang sampai meninggal ketika nabrak orang sampai meninggal tapi kalau orang yang nabraknya ini ugal-ugalan nah ugal ugal-ugalan maka ini masuk ke dalam kategori syibuhul amad yaitu pembunuhan menyerupai kesengajaan jadi sebetulnya tidak sengaja tapi menyerupai kesengajaan jadi pembunuhan itu ada tiga Bapak Ibu ada yang mengatakan satu yang mengatakan dua ada juga yang mengatakan tiga yang mengatakan tiga ada namanya kotlul amad membunuh dengan sengaja ini membunuh sengaja dibunuh lagi di kisos kecuali orang yang dibunuh ini keluarganya mengampuni memaafkan kemudian akhirnya orang yang membunuh ini nanti membayar kisos membayar diat membayar diat nah diat ini adalah kalau di zaman dahulu 100 ekor unta Bapak Ibu 100 ekor unta 25 nah ini rincan nantilah di dalam kitab-kitab fikir ada heqoh ada jazah ada apa nama itu khalifah ini jenis unta yang 3 tahun jenis unta yang 4 tahun jenis unta yang bunting itu tiga-tiganya harus ada di dalam diat tadi jadi diat itu serius kalau tidak punya unta maka kurang lebih seribu dinar seribu dinar itu satu dinar itu 4,25 gram emas murni jadi kalau 4,25 gram ya satu gramnya itu berapa satu juta berarti 4,25 juta satu dinar kali seribu kali seribu ini juta ini ribu berarti 4,25 m 4,25 m membayar diatnya ini minimal seperti itu maka orang yang membunuh dengan sengaja kemudian diampuni keluarganya memaafkan dengan catatan membayar diat maka dia membayar diat seperti ini besarnya itu orang yang membunuh dengan sengaja yang kedua syibuhul amad orang yang syibuhul amad membunuh dengan apa tadi serupa dengan sengaja jadi dia tidak sengaja tapi seperti sengaja misalkan nabrak ugal-ugalan atau apa misalnya dia melempar sengaja melempar pisau tapi sebetulnya melempar pisau itu bukan ke matanya tapi ingin ke yang lain tapi ternyata ke matanya ini juga sebetulnya seolah-olah dia tidak sengaja tapi pertanyaannya kenapa lempar-lemparan pisau kemudian di samping kepala orang ini kan dekat dengan sengaja dan tidak ada manfaatnya seperti itu kemudian ketika nancap ke otak kemudian dia mati maka dia syibuhul amad dia membunuh itu serupa dengan kesengajaan maka kalau yang serupa dengan kesengajaan dia adalah diat diat itu tadi sekitar seratus ekor unta yang ketiga adalah membunuh karena kesalahan karena ketidaksengajaan maka ini pun adalah ada diat demikian semoga kamu muliakan tentang apa kata nabi s.a.s seseorang dia tidak akan pernah dia senantiasa ada di dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak membunuh selama dia tidak menumpahkan darah kemudian selanjutnya nabi s.a.s bersabda la tarjiu ba'di ini rada panjang mohon maaf pembahasan di dalam Al-Kabairnya karena beliau mengutip beberapa hadis dan beberapa ayat kata nabi s.a.s la tarjiu ba'di kufaron janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir Bismillah Alhamdulillah jangan kalian kembali kafir setelahku aku meninggal kalian kafir lagi jangan seperti itu nah bagaimana itu ya yadribu ba'dukum riqo ba'd yaitu kalian ya sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain artinya berarti satu kelompok membunuh yang lain satu orang membunuh yang lain orang yang membunuh kepada yang lainnya itu adalah masuk ke dalam kufar kekufuran kekufuran karena kata nabi s.a.w. sabbul muslim fiskun mencelak menghardik menghina apalagi mencaci orang muslim adalah kefasikan waqatluhu kufrun dan membunuhnya adalah kekufuran bapak ibu ada sebuah koidah yang bagus sebuah koidah kata para ulama bahwasannya tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kekufuran dia diponis sebagai orang kafir begitu intinya saya ulangi tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kekufuran dia disebut orang kafir orang yang membunuh kaum muslimin orang muslim dibunuh itu adalah kufar kata nabi kan latarji ubadi kufaron jangan kau kembali setelah kutu menjadi kafir lagi berarti artinya kalau di dalam teks hadis ini letter leksnya tekstualnya hadis ini orang yang membunuh itu adalah kafir begitu ya kafir orang yang membunuh adalah kafir dengan redaksi hadis ini dengan redaksi yang tadi sebul muslim fiskun wakotluhu kufurun mencaci orang muslim itu kefasikan membunuhnya adalah kekufuran artinya membunuh itu adalah kekafiran kafir orangnya berarti kafir kan begitu ya tapi ada kaedah tadi tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam perbuatan kafir dia itu masuk ke dalam kategori orang kafir begitu dan tidak orang yang setiap orang yang terjerumus ke dalam perkara bid'ah dia disebut orang yang ahli bid'ah kenapa karena bisa jadi dia tidak tahu dia tidak apa dan sebagainya begitu pun orang yang membunuh ini dia tidak disebut orang kafir selama apa selama memang dia punya keimanan begitu ya akan tetapi perbuatan itu sama seperti perbuatan orang kafir kenapa karena membunuh orang islam itu adalah tidak ada lain kecuali orang kafir ini yang membunuh orang muslim kan sebetulnya membunuh orang muslim tidak ada orang yang mau membunuh orang muslim kecuali orang kafir maka ketika ada orang muslim yang membunuh muslim yang lain itu adalah kekufuran begitu sama dengan orang kafir karena membenci ke dalam muslim membenci muslim yang lain orang yang membenci muslim yang lain maka dia itu kategorinya seperti orang kafir begitu tapi Allah alam ya menurut pendapat yang lebih roji dia tidak masuk ke dalam kekufuran artinya kekufurannya dia tidak masuk ke dalam orang kafir begitu Tapi perbuatannya adalah perbuatan kekufuran. Begitupun dalam bab sholat. Kata Nabi SAW. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh kafir. Dalam ayat ini, maka secara tekstual orang yang tidak sholat itu kafir. Tetapi kata para ulama, kebanyakan ulama mengatakan, walaupun ini khilap, kebanyakan ulama mengatakan dia tidak kafir. Kafir, tapi kafir amali. Kafir berupa amal. Laysafikir kafir tikodi. Bukan kafir berupa keyakinan. Dia keyakinannya masih muslim. Keyakinannya masih beriman. Keyakinannya masih kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab. Dia masih muslim. Tapi melakukan kekufuran. Apa melakukan kekufuran? Dengan cara dia tidak sholat. Dengan cara tadi membunuh. Dia masuk perbuatan kekufuran. Maka membunuh orang muslim adalah perbuatan kekufuran. Kenapa? Karena yang ingin membunuh orang muslim adalah orang-orang kafir. Maka tidak pantas orang muslim itu membunuh muslim yang lain. Na'udzubillahimintalika. Muda-muda Allah jauhkan kita. Ini yang selanjutnya. Kemudian yang ke-13. Waqala Bashir Ibn Muhajir. Bismillah. Bashir Ibn Muhajir. Beliau berkata. Anibni Buraidah. Dari Ibn Buraidah. Anabihi. Dari ayahnya. Ayah Ibn Buraidah. Berarti namanya Buraidah. Karena anaknya Buraidah. Anaknya Buraidah. Dari Buraidah. Berarti Buraidah. Dari ayahnya. Berarti Buraidah. Anabihi S.A.W. Bawasanya Nabi S.A.W. Beliau berkata. Lakotlu mu'minin. Sungguh. Ini lam tauqid. Sungguh membunuh seorang yang beriman itu. A'adomu inda Allah. Itu lebih besar di sisi Allah. Min zawali dunia. Daripada rusaknya, lenyapnya dunia. Allah. Hadis ini apa nama itu. Sahih ya insya Allah. Rekat Al-Imam Al-Bukhari ya disini ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Orang yang membunuh orang yang beriman. Orang yang membunuh seorang yang beriman. Itu dosanya lebih besar di sisi Allah. Daripada lenyapnya dunia. Dunia ini rusak. Dunia ini binasa. Dunia ini hancur. Hancur seluruhnya. Yang ada di dalamnya. Pohon-pohon, binatang, semuanya terbunuh. Hancur semuanya. Dibandingkan dengan satu orang yang terbunuh. Mana dosa yang lebih besar? Lebih besar adalah orang yang terbunuh. Satu. Satu orang dengan rusak di alam dunia ini. Seluruhnya. Itu lebih besar terbunuhnya orang yang beriman. Maka laqotlu mu'minin a'zumu inda Allah min zawali dunia. Sungguh membunuh orang yang beriman itu. Lebih besar dosanya di sisi Allah. Daripada lenyapnya dunia. Daripada hancurnya dunia. Allahu Akbar. Hadis sahih. Lihat Alimam Bukhari. Lanjut dulu. Seorang itu akan senantiasa ada di dalam kelapangan agamanya. Malam yusib dan menharaman. Selama dia belum. Atau selama dia tidak mengalami atau tidak menempuh. Tidak berbuat menumpahkan darah yang haram. Dia tidak memperoleh darah yang haram. Maksudnya dia tidak membunuh. Membunuh ini sudah tadi dijelaskannya. Ini lafadnya. Lafad Alimam Al-Bukhari. Sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya hadis yang ke-15. Kata Nabi SAW. Kata beliau. Nabi SAW bersabda. Awal ma yuqda bainan nasi fiddimai. Bahwasannya awal mula yang di yuqda. Yuqda itu yang diadili. Dihadapkan ke pengadilan nanti di hari kiamat. Jadi diadili. Diadili oleh Allah SWT. Dan pertama kali yang diadakan pengadilan nanti di akhirat. Bainan nasi yang ada di antara manusia ya. Jadi persengketaan-persengketaan. Perselitian-perselitian. Pembunuhan-pembunuhan. Awal mula pertama kali yang nanti diadili. Nanti di pada hari kiamat. Di antara manusia. Fiddimai. Yaitu berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan apa? Darah. Artinya apa? Pembunuhan. Allahu Akbar ya. Maka awal mula pertama kali nanti di hari kiamat. Pengadilan dibuka. Dan yang pertama kali perkara yang diadili itu adalah apa? Tentang pembunuhan. Yang berkaitan dengan darah. Subhanallah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan itu ya. Subhanallah. Yang ke enam belas. Ini hadisnya. Sahih ya. InsyaAllah. Lewat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang ke enam belas. Waqala firas. Faras. Berkata faras. Ani syabi. Dari syabi. An'abdillah ibn amr. Dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-Asyah. Kal, kal. Dia berkata. Kala Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda. Akabarul kabairi. Kata Nabi. Bahwasannya. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Ini nih. Eh. Dosa. Eh. Oh iya. Akabarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Al-isroku billah. Syirik kepada Allah. Waqatlu nafs. Menggunuh jiwa. Wa'uku kulwalidain. Dan durhaka kepada orang tua. Durhaka. Kepada orang tua. Bagaimana kalau membunuh orang tua. Atau membunuh orang lain. Lebih dosa besar. Oh. Lebih besar membunuh orang tua. Waliyahdu billah min. Zalik. Ini sudah dibahas. Tadi. Kemudian yang ke-17. Waqatlu nafs. Humair bin Hilal. Humair bin Hilal berkata. Nabba'ana Nasru bin Asim. Telah menceritakan kepada kami. Nasr bin Asim. Nabba'ana Uqbatu bin Malik. Telah menceritakan kepada kami. Uqbah bin Malik. Ani Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Kata Nabi. Bersabda beliau. Innallaha aba'alayya min kotli mu'minan. Sesungguhnya Allah SWT. Telah menjauhkan kepada aku. Tentang pembunuhan seorang yang beriman. Artinya mengharamkan. Dari syariat Nabi SAW. Tentang pembunuhan kepada orang yang beriman. Qolah salasan. Beliau menyampaikannya tiga kali. Wahada ala syarti muslimin. Dan ini adalah masuk ke dalam syarat. Imam Muslim hadis ini. Insya Allah hadis yang. Sahih minimal hasan. Riwayatnya al-imam Ibnu Abi Shaibah. Di dalam al-musannaf. Masya Allah. Jadi. Bawasannya. Nabi SAW. Bahwasannya syariat ini. Telah dijauhkan dari Nabi. Tentang pembunuhan kepada seorang yang beriman. Harus dijauhkan pembunuhan orang yang beriman. Maka. Ada para sahabat. Sekali lagi. Yang ketika terjadi perang Sifin. Perang Jamal. Perang-perang yang lainnya. Itu. Mereka tidak ikut berperang. Kenapa? Karena mereka tidak mau membunuh orang yang beriman yang lainnya. Insya Allah. Inilah pendapat-pendapat para sahabat. Kemudian selanjutnya. Yang ke 18. Waqalan Nabi SAW. Ini banyak ya. Sekali lagi mohon maaf. Yang dilontarkan oleh al-imam Az-Zahabi. Hadis-hadisnya. Tentang pembunuhan. Ini mengindikasikan Bapak Ibu. Menandakan bahwa pembunuhan ini begitu besar. Rizal Allah dosanya. Sehingga hadis-hadisnya begitu banyak. Tentang apa? Pembunuhan. Dan yang kedua. Karena memang secara takdir. Memang secara ini. Yang paling banyak terjadi nanti di dunia adalah perkara pembunuhan. Kenapa? Karena salah satu tipu daya syetan. Salah satu perbuatan syetan ingin manusia dengan manusia lain itu saling bermusuhan. Saling membunuh. Inilah keinginan mereka. Karena kalau sudah saling membunuh inilah kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat. Maka syetan senang. Syetan bahagia. Maka banyak hadis-hadisnya untuk apa? Untuk mengingatkan kita begitu pentingnya. Dan begitu bahayanya tentang dosa membunuh orang lain. Maka kata Nabi SAW. Tidaklah satu jiwa itu. Dia dibunuh dengan kezoliman. Jadi tidak apa-apa. Dia tidak berdosa. Tiba-tiba dibunuh. Dia tidak punya dosa. Tiba-tiba dianiaya. Dia dimutilasi dan lain sebagainya. Illa kana ala bni Adam al-awwali kiflun minda miha. Kecuali bagi anak Adam yang pertama kali. Yang membuat pembunuhan itu. Kiflun dia akan menanggung dosanya minda miha dari darah yang tercecer. Maksudnya begini. Kalau ada sekarang di zaman saat ini. Di zaman saat ini. Ada orang yang saling membunuh. Kemudian salah satunya terbunuh. Nah orang yang membunuh ini. Dosa orang yang membunuh ini. Dosanya itu nyambung. Akan ditambahkan kepada anak Adam yang awal pertama kali membunuh saudaranya. Dulu ya waktu dua orang itu. Habil dan Qabil. Nah Qabil ini yang membunuh. Kemudian setiap dosa orang yang membunuh. Pembunuhan itu ditambahkan kepada orang Qabil ini. Kepada pembunuh anak Adam yang lainnya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia sendirilah yang awal mula mencontohkan pembunuhan. Li'annahu awalu man sannal qatla. Karena dialah awal mula pertama kali yang mencontohkan pembunuhan. Maka dari sini Bapak Ibu. Ada sebuah hadis. Nabi SAW bersabda. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa di dalam Islam ini mencontohkan sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan. Falahu ajruha wa ajru man amila biya maka baginya pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya. Layan kusumin ujurihim syai'a. Dan dia tidak ada pengurangan sedikit pun dari pahala orang yang berikutnya itu. Jadi begini misalnya. Bapak-bapak punya program untuk membangun masjid. Kemudian Bapak umumkan kepada yang lain. Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga ini, warga ini. Alhamdulillah kita sudah ada masjid. Tapi belum selesai. Yuk kita bangun. Insya Allah saya akan ikut membantu. Ya akan ikut menyumbang. Sekian. Silahkan Bapak-Ibu, mangga yang akan mau kirim ke rekening ini. Atau bagaimana saya akan berbicara bagaimana. Itu dicontohkan kepada lain. Maka setiap yang diinfakan oleh orang lain. Maka orang ini akan mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena dia memberikan contoh kepada orang lain. Begitu Pak. Waman sanna fil islami sunnatan sayyiatan. Tapi barang siapa yang di dalam Islam ini mencontohkan keburukan. Falahu wizruha wa wizru man amila biya. Maka baginya dosa. Dan dosa orang yang mengikutinya. Dan tidak akan sedikit berkurang dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pengikutnya. Jadi orang yang mencontohkan keburukan kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan dosanya. Contoh misalnya begini. Dia memberikan contoh bagaimana cara maling motor kepada tukang yang akan maling. Maka ketika dia berbuat maling. Orang yang diberikan pengajaran ini. Maka dosa malingnya itu ditimpakan juga kepada orang yang mengajarkan tata cara bagaimana maling motor itu. Nah inilah yang dimaksud tadi. Orang yang mencontohkan keburukan. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari keburukannya itu. Begitupun ketika dia mencontoh kebaikan. Maka akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh yang setelahnya itu. Maka ini orang yang membunuh ini. Dosanya akan didapatkan juga oleh orang yang pertama kali membunuh di awal mula. Yaitu kepada Qabil tadi. Yang membunuh Habil. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian yang kesempatan. Su'an ibn Amr. An'in Nabi SAW. Dari Ibn Amr. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Man qatala mu'ahadan. Barang siapa yang memuluh mu'ahad. Mu'ahad ini Bapak Ibu orang kafir. Tapi orang kafir yang melakukan perjanjian. Damai. Artinya orang yang tidak memusuhi kaum muslimin. Dia berdampingan dengan kaum muslimin. Kafir zimi. Kafir musta'man. Kafir mu'ahad. Ini sama. Jadi mereka itulah orang yang berdampingan dengan kaum muslimin. Hidup rukun dengan kaum muslimin. Nah barang siapa yang membunuh orang kafir tadi. Orang kafir yang mu'ahad. Orang kafir ini. Orang yang kafir berdampingan dengan kaum muslimin. Yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Lam yurah ra'iha tal jannah. Sudah melihatnya lam yurih ya. Dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Wa inna riha hatu jadu min masiru tiar ba'ina aman. Padahal wanginya surga itu akan didapat. Akan bisa dicium. Dari perjalanan selama 40 tahun. Masya Allah. Kalau kita berjalan kaki 40 tahun. Nah jarak itulah harumnya surga sudah tercium. Masya Allah. Harumnya surga sudah tercium. Ini diwakitkan oleh Ma'am al-Bukhari dan An-Nasai. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membunuh orang kafir. Kalau kafir ini kafir yang zimi. Kafir mu'ahad. Kafir musta'man. Tidak boleh membunuh. Seperti begini. Contoh misalnya terjadi di Perancis. Perancis orang-orang muslim dibunuh. Misalnya begitu ya. Di Selandia Baru dulu dibunuh. Di misalnya di mana lagi. Bukan Bangladesh. Myanmar. Kau muslimin diusir. Kau muslimin dibunuh. Kemudian akhirnya kita di Indonesia. Kita lihat kanan kiri. Ada tetangga kita orang kafir. Orang Nasroni. Orang apa misalnya. Orang Buddha. Orang Hindu. Misalnya begitu. Maka kemudian kita bunuh. Tidak boleh. Tidak. Tidak boleh. Orang yang membunuh orang kafir yang begitu. Yang damai. Hidupnya dengan kita. Orang yang baik. Maka dia tidak akan mendapatkan surga. Artinya berarti dia masuk neraka. Jangankan masuk surga. Menciumnya saja tidak. Allah. Itu ya. Yang dimaksud dengan hadis yang ini. Alhamdulillah. Yang 20 lagi sekarang ya. Tanggung ya. Dari Abu Hurair. Radha Dilanu. Dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda. Alaman kotalan nafsan mu'ahadatan. Ketahuilah. Barang siapa yang membunuh satu jiwa kafir mu'ahad. Kafir yang damai tadi ya. Kafir yang adakan perjanjian damai dengan kita. Laha zimmatullah wa zimmatu rasulihi. Dimana orang yang kafir itu mu'ahad itu. Naps mu'ahad itu jiwa mu'ahad itu. Orang kafir yang mendapatkan perdamaian kita dengan kaum muslimin. Memiliki jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya. Faqad akhfar wa zimmatullah. Maka sungguh dia telah merampas jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mendobrak. Dia telah mengacau. Dia merusak. Merampas. Apa nama itu. Melubangi ya. Merusak jaminan Allah tadi. Walayurah ra'iha taljannah. Dan walayurih ya. Di sini ya walayurah. Tidak akan dia mencium wanginya surga. Walaupun sesungguhnya wanginya surga itu layu jadu akan dicium. Akan didapat. Akan dirasakan. Min masairati arba'ina kharifan. Dari jarak 40 musim. 40 musim 40 tahun mungkin maknanya ya. Kharif ini sama dengan tahun maknanya ya. Walaupun dalam satu tahun ada 4 musim. Tapi maknanya adalah 40 tahun. Sebagaimana hadis yang sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini tuh lihat. Membunuh orang kafir saja dilarang. Haram hukumnya. Apalagi membunuh orang muslim. Maka hati-hati ya. Ini orang-orang teroris ini. Mereka membunuh orang muslim. Membunuh orang kafir yang mu'ahad. Allahumma'u'l-Usta'an. Ini bagaimana ya. Ini minimal dosanya adalah dosa. Sibuhul Al-Qotli. Sibuhul Ahmad. Dia menyerupai pengejar. Bahkan dia sengaja. Memang sengaja ya. Mohon maaf. Dia sengaja membunuh. Berapa orang yang terbunuh oleh dia. Ah. Naudzubillah. Maka hati-hati. Terjerumus ke dalam faham khawarij. Faham orang-orang yang melegalkan. Atau menghalalkan dosa-dosa seperti itu ya. Uliyadzubillah. Terakhir sedikit lagi. Ada dua lagi. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Mana'ana ala qatli mu'minin. Barang siapa yang membantu. Untuk membunuh seorang yang beriman. Bishatri kalimatin. Dengan sebuah kalimat. Lakiyallaha maktubun bayna aynayhi. Maka dia akan bertemu dengan Allah. Dimana di antara keduanya. Di kedua matanya akan tertulis. Ayisun min rahmatillah. Dia akan putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang membantu pembunuhan. Dengan sebuah kalimat. Atau dia memotivasi. Dia tidak membunuh. Hanya sebagai dukungan. Hanya sebagai sebuah kalimat motivasi. Ya sok bunuh. Maka itu adalah orang yang sama dengan membunuh. Dan tercatat nanti di antara matanya di sini. Di keningnya itu. Ayisun min rahmatillah. Sungguh dia akan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan siksa Allah yang sangat pedih. Maka dia tercantam di dalam itu. Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kebinasaan. Dia mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dan dia akan lama nanti di neraka jahannam. Ini lewat Alimam Ahmad dan Ibn Majah. Di dalam isnatnya ada sebuah perbincangan. Artinya ada pertentangan. Ada yang mengatakan satu rawinya kuat. Satu rawinya tidak menurut pendapat yang lain. Jadi ada perkataan. Tapi intinya adalah hati-hati. Jangankan membunuh. Tadi dalam rangka kita memotivasi orang lain untuk berbuat kerusakan atau pembunuhan. Maka dia akan mendapatkan dosa yang besar siksa Allah Ta'ala. Satu lagi. Dari Muawiyah radallahu anhu. Beliau berkata. Sama itu Rasulullah s.a.w. Aku mendengar Nabi s.a.w. Beliau bersabda. Kulu zambin. Setiap dosa itu asallahu an yagfirahu. Setiap dosa itu Allah mungkin untuk mengampuninya. Kecuali seorang yang dia itu mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan musyrik. Bisa jadi. Dialah tidak akan diampuni. Maka ini disenderkan dengan perbuatan musyrik. Orang yang musyrik. Orang yang kafir. Tidak akan diampuni. Begitapulah orang yang membunuh kaum mu'minin. Kaum muslimin. Orang yang baik-baik dibunuh. Dia mendekati perbuatan musyrik. Perbuatan kafir. Kemungkinan dia tidak diampuni. Jadi sekali lagi. Kemungkinan Allah ampuni. Kemungkinan Allah tidak ampuni. Tapi kalau musyrik. Jelas tidak akan diampuni. Musyrik tidak akan diampuni. Kafir tidak akan mungkin diampuni. Tapi orang yang membunuh. Kemungkinan besar tidak akan diampuni. Bisa jadi abadi di dalam neraka jahannam. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung Allah s.w.t. Insya'adzabu wa insya'adhofarullah. Kalau Allah berkenak. Allah akan menyiksanya sesiksa-siksanya. Kalau Allah berkenak. Dia akan diampuni. Tapi kemungkinan besar. Tidak akan diampuni. Selama pembunuhan itu. Dengan cara apa. Yang keji. Pendolimannya begitu besar. Kepada orang-orang yang beriman. Dan orang berimannya orang yang soleh. Orang yang baik. Orang yang betul-betul tidak. Jauh dari perbuatan maksiat. Eh. Dibunuh dengan cara. Zolim. Maka dia akan abadi di dalam nerakanya. Bisa jadi. Allah tidak akan ampuni. Bisa jadi. Waliyadu billah. Mudah-mudahan. Allah jauhkan kita. Dari perbuatan. Perbuatan dosa besar. Di antara dosa besar itu. Adalah. Al-ishraqubillah. Syirik kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua. Yang sekarang kita bahas. Adalah. Yaitu membunuh jiwa. Yang Allah larang untuk membunuhnya. Mudah-mudahan. Sekali lagi. Allah jauhkan kita. Allah berkahi kita. Kehidupan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah catat kita menjadi orang yang soleh. Orang yang mati dalam keadaan husnul khawatimah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Demikian. Mungkin Bapak Ibu. Benarnya dari Allah Ta'ala. Salahnya dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad. Untuk memandu acara selanjutnya. Waliya tafadul masyukur. Pak. Sukran. Baik Ustaz. Sukran. Mungkin kita kasih kesempatan. Bapak Ibu yang ingin bertanya dulu ya Ustaz. Bangga. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan. Masya Allah. Hajin Pak Irfan ya. Pengajian subuh ada. Lagi ada. Alhamdulillah. Tad. Mau tanya. Tadi kan dosa besar yang kedua itu membunuh jiwa ya Tad. Iya Pak. Nah membunuh jiwa itu diperbolehkan tadi kalau misalkan dia membunuh lagi kan. Ya. Misalkan seorang eksekutor dari kepolisian membunuh seorang pembunuh gitu Ustaz. Berarti si eksekutor ini berarti dia tidak berdosa kan Tad. Tidak Pak. Insya Allah. Nah kalau misalkan dia tersangkanya itu adalah bukan membunuh Ustaz. Misalkan dia pengedar narkoba atau misalkan selain membunuh tapi hukumannya hukuman mati. Nah itu gimana Tad? Apakah tetap tidak berdosa atau berdosa Tad? Itu yang pertama. Terus yang kedua. Nah kepolisian itu kan kalau saya dengar dari teman yang polisi untuk eksekusi itu tidak satu penembak tetapi ada sepuluh penembak sniper. Cuman yang dipersenjatai dengan peluru tajam langsung tembus ke dantung cuman satu polisi gitu Tad. Yang sembilan ini peluru ya peluru tapi tidak mematikan secara langsung. Nah untuk yang sembilan polisi ini gimana nih Tad? Oh menurut tenangan Ustaz dalam ini ya Tad. Makasih Tad. Masya Allah. Barakalau Fikir. Bagus ini pertanyaannya ya. Membingungkan saya ya. Pertama tentang eksekutor. Dia tidak akan mendapatkan dosa sebagai pembunuh insya Allah. Dengan catatan ya Pak Ibu. Dengan catatan bahwasannya pembunuhan eksekusi itu adalah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi artinya kalau ada satu dosa kemudian dibalas, dieksekusi dengan cara membunuh. Memang ada-ada syariatnya maka yang demikian itu adalah dia tidak berdosa. Karena dia diperintah oleh pemimpin untuk membunuh orang ini dan memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Ya orang yang membunuh kemudian dibunuh. Nah orang yang eksekutor ini, pembunuh ini insya Allah tidak berdosa. Selama apa tadi? Selama memang secara syariat bahwasannya pembunuhan ini adalah karena dosa-dosa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya boleh untuk dibunuh. Tapi kalau syariatnya tidak boleh dibunuh, misalnya begini walau alam ya. Misalnya maling atau koruptor, korupsi. Atau tadi apa misalnya pengedar narkoba. Pengedar narkoba. Kemudian akhirnya diponis mati, meninggal. Walau alam, apakah dia itu berdosa atau tidak? Kenapa? Ya karena memang secara letterless, secara dalil, tidak ada perintah orang yang mengedarkan narkoba itu dibunuh. Karena orang yang dibunuh itu adalah terbatas kepada beberapa dosa. Salah satunya membunuh, yang keduanya kemudian begal. Begal itu lebih parah daripada membunuhkan seperti itu. Ada dosa-dosa yang memang dia itu diperintahkan untuk dibunuh. Orang yang berzina, muhson, yang sudah menikah. Dosa-dosa ini boleh dibunuh. Tapi dosa-dosa lain, di mana syariat tidak diperintahkan untuk membunuhnya, maka walau alam, apakah ini menjadi dosa atau tidak? Walau alam, saya juga tidak tahu. Yang jelas bahwasannya perintah membunuh itu diperkenankan bagi perbuatan yang memang disyariatkan boleh untuk dibunuh pelakunya. Begitu Pak. Sementara tadi, apa tadi? Narkoba itu walau alam ya, saya tidak mendapatkan korinahnya, dalilnya bahwasannya orang yang pengedar itu boleh atau layak untuk dibunuh secara syariat. Kecuali, apa kecualinya? Kecuali memang negeri kita memang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan adalah apa? Aturan-aturan Islam. Kalau aturan-aturan Islam, kemudian pengadilan itu memutuskan, nih pengedar narkoba bunuh, misalnya begitu. Contoh misalnya, mohon maaf, di Saudi Arabia atau negara-negara Islam yang lain yang memperlakukan hukum Islam. Yang membunuh, apa? Yang membunuh, dibunuh. Yang mencuri seperti ini, yang ini begini, yang ini begini, begitu kan ya. Nah, kemudian diputuskan oleh pengadilan bahwa orang yang mengedarkan narkoba, misalnya di Arab Saudi, maka dia dibunuh. Maka orang yang eksekutor ini insya Allah tidak berdosa. Kenapa? Karena memang pemerintahnya memang menjalankan hukum Islam. Demikian mungkin apa ya? Untuk jawaban yang nomor satu, walau alam ya. Yang saya fahami seperti itu. Artinya kalau misalnya memang dihukum Islam ini tidak diperintahkan untuk dibunuh, ya jangan dibunuh begitu, Pak ya. Nah, kenapa dibunuh? Ya, karena memang ada pola pikir atau paradigma-parigma lain atau alasan-alasan yang lain, dia pantas dibunuh karena dosanya begitu besar kepada manusia masyarakat. Bisa jadi seperti itu. Tetapi apakah dia berdosa atau tidak pelakunya? Walau alam ya, selama kalau negeri itu tidak dihukumi dengan negeri Islam, saya walau alam tidak tahu. Tapi kalau negeri itu negeri yang Islam memang diberlakukan syariat Islam, insya Allah dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia mengamalkan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang memang berlandaskan syariat Islam. Wallau alam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sembilan orang tadi, Pak ya. Sembilan atau sepuluh orang. Yang sembilan orang pakai bedil-bedilan. Bukan bedil-bedilan ya. Tidak ada pelurunya. Yang satu ya pakai ada pelurunya. Nah, bagaimana yang sembilan itu? Intinya, Bapak Ibu, yang semoga Allah memudahkan, misalnya, tadi ya, negeri kita misal contohnya lah negeri Islam, maka dilakukan pembunuhan misalnya ya. Contohnya adalah dengan tadi ditembak. Ini juga hilap, Bapak Ibu. Jadi ada yang mengatakan pembunuhan itu ya, dibunuh lagi dengan catatan dengan pedang, begitu ya. Tidak dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan, tapi bisa juga dengan yang lain. Ada ulam yang mengatakan, selama itu bisa untuk membunuhnya. Intinya adalah, Allah Allah mungkin bisa jadi, boleh dilakukan dengan senjata. Sekali lagi, kalau memang di dalam hukum Islam, polisi ini, dia diperintah oleh hakim, diperintah oleh negara untuk membunuh, insya Allah tidak ada dosa. Tapi sekali lagi, balik lagi kepada yang tadi. Kalau misalnya memang ini, dosanya bagusnya, dosanya ini sebetulnya tidak harus dibunuh, tidak boleh dibunuh. Kemudian dia melakukan pembunuhan, dan yang memerintahkan ini, tidak berlandaskan hukum Islam, walau alam. Apakah dia dosa di sisi Allah? Wallau alam. Kemungkinan besar adalah berdosa. Kenapa? Ya karena tidak menerapkan Islam sebagai syariat. Jadi lebih baik tidak berkecimpung di hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena sama, dia ternyata membunuh bukan karena haknya. Kenapa? Karena diperintah oleh pemimpin, padahal Allah tidak memerintahkan untuk membunuhnya, bisa jadi itu adalah sebuah perbuatan dosa. Walaupun yang memerintahkannya adalah pemimpin, walaupun memerintahkannya negara, tapi selama negara itu tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah, dan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya. Tidak ada ketaatan bagi orang yang bermaksiat kepada pencipta. Artinya apa? Disuruh membunuh, tapi kita tidak mau membunuh. Contohnya begini, mohon maaf. Contoh ini, Pak. Contoh misalnya. Misalnya negara memerintahkan untuk membunuh si A, membunuh si B. Membunuh si A atau membunuh si B. Secara agama tidak boleh membunuh si A. Tidak boleh membunuh si B. Tapi ternyata ini perintah. Kalau perintah harus dilaksanakan. Apakah dia berdosa? Wallahualam. Yang saya pahami kemungkinan dia berdosa. Kenapa? Karena menurut Allah dan Rasulnya dia tidak boleh dibunuh, tapi ternyata dia harus dibunuh gara-gara apa? Gara-gara perintah pemimpinnya. Nah ini maka hati-hati pula. Hati-hati apalagi dalam membunuh, tidak melaksanakannya, kecuali memang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka eksekutor-eksekutor seperti itu, yang tidak menjalankan syariat itu, itu juga berat. Ininya apa namanya? Pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT. Lebih baik jangan jadi bekerja sebagai eksekutor. Lebih baik mendingan jualan saja. Jualan dimsum saja, Pak. Insya Allah. Gitu ya. Wallahualam, Pak Irfan. Berarti diindekatan ke pemimpinnya, Ustaz ya, dikembalikan lagi? Ya, dikembalikan ke pemimpinnya. Wallahualam, ya. Kalau pemimpinnya memang dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memperlakukan syariat, insya Allah kita tidak berdosa. Kenapa? Ya karena perintah itu adalah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, insya Allah. Wallahualam. Demikian mungkin Pak Irfan ya. Ya, Ustaz. Yang lain mungkin ada lagi? Pak Aruli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, Ustaz, tentang yang masalah pemenuhan yang seakan-akan tidak disengaja. Tadi dijelaskan salah satu contohnya adalah yang katakanlah di dalam permasalahan di lalu lintas. Nah, kalau untuk dalam kondisi ini, Ustaz, dalam kondisi pandemi seperti ini, dengan ada aturan-aturan yang sudah diterapkan, terus kemudian kita misalnya bekerja keluar, ataupun bahkan kita katakanlah mungkin sholat di masjid, terus kemudian atau aktivitas lain. Tapi kita tahu bahwa di satu era itu mungkin secara pandemi itu besar jumlahnya. Dan kemudian kita pulang ke rumah, dan kemudian kita menulakan kepada keluarga atau kepada orang tua, sehingga salah satu dari anak di antara mereka itu meninggal dunia. Apakah itu bisa masuk ke dalam hukum seperti itu, Ustaz, yang seakan-akan tidak disengaja? Atau bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Mohon nasihatnya. Masya Allah. Bagus ini, Pak, pertanyaannya. Jadi, intinya tadi, Shibu Al-Amad menyerupai kesengajaan, memang seolah-olah dia disengaja. Tapi walaupun dia tidak menyengaja untuk membunuh. Maka termasuk apapun itu masalahnya, apapun masalahnya, mau menabrak, mau misalkan tadi menyebarkan virus dan lain sebagainya, menyerupai kesengajaan. Jadi, intinya begini, contohnya. Si A, si A atau kita, si A saja lah, jangan kita ya. Si A ini sudah diponis, dia itu positif. Sudah diponis, dia itu sakit. Sudah tahu sakit, bandal, marah apa? Nah, malah keluar gitu kan. Untuk inilah, untuk itu. Malah berdagang, malah apa dan lain sebagainya gitu kan. Sengaja bahkan untuk bertemu dengan orang. Atau bahkan Waliyadubillah, saya pernah baca berita, sengaja Pak nempelin ludahnya di mana, di tempat pegangan mobil katanya begitu. Ya Allah mustahil. Ini artinya apa? Adalah sama dengan sengaja. Artinya berarti, orang yang seperti ini, kalau dia menularkan kepada orang lain, dengan perbuatannya ini, kemudian ia menularkan kepada orang lain, dan orang lain ternyata dia sakit dan meninggal, maka itu masuk ke dalam pembunuhan seperti yang disengaja. Walaupun dia secara tidak sengaja, dia tidak tahu siapa yang akan terbunuh. Tapi kalau perbuatannya seperti itu, perbuatannya seperti itu, itu masuk kepada syibuhul amad. Maka hati, hati-hati. Maka para ulama, Bapak Ibu, ya para ulama, mengatakan orang yang sedang dalam keadaan sakit, saat ini khususnya ya, di pandemi ini. Dalam keadaan sakit, batuk, walaupun dia belum dites, dia belum tahu positif atau tidak, tidak boleh masuk masjid. Masuk masjid saja tidak boleh, Pak. Apalagi ngobrol, bertransaksi, dan lain sebagainya dengan orang lain. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan penularan, dan ini akan mengingkat kezoliman kepada orang lain, dan bisa masuk ke dalam kategori yang tadi. Kalau ternyata dia menularkan kepada orang lain, dan orang lain yang daya tahan tubuhnya lemah, kemudian dia sakit, kemudian dia meninggal, maka dia akan berdosa seperti orang yang membunuhnya. Walia itu bila. Maka hati-hati ya, bagi yang sudah betul-betul positif, jangan, dia yakin dia itu positif. Kecuali memang dia tidak tahu, memang sehat, dan sebagainya. Kemudian tidak dicek, dan sebagainya. Kemudian apa nama itu? Saya pergi. Begitu ya kemana? Ya memang, dia tidak apa nama itu? Dia tidak tahu dia itu dalam keadaan ada virusnya. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit, ohok-ohok, panas, demam, dan sebagainya. Kemudian dia keluar. Ini hati-hati juga, Pak. Walaupun dia belum dites, hati-hati juga. Kenapa? Karena ini bisa jadi menularkan. Kalau dia tidak mau menularkan kepada orang lain, diam di mana? Di rumah. Kalau dia sudah batuk-batuk, artinya gejalanya sama dengan orang-orang yang berpirus seperti itu, lebih baik diam di rumah, tidak ke masjid. Tidak, Pak. Walaupun dia belum dites. Apalagi kalau sudah dites, ternyata dia positif. Maka yang demikian, dia lebih tidak boleh ke mana? Ke masjid atau bertransaksi atau berinteraksi dengan orang-orang lain. Demikian mungkin ya, Pak Eka ya. Wallahualam, intinya adalah bisa jadi sama, dia bisa mendolimi orang lain. Kenapa? Karena ketika dia menularkan kepada orang lain, dan terbunuh orang lain, itu karena kebodohan kita, kelalaian kita, kesengajaan kita, walaupun dia tidak menyengaja untuk membunuhnya, maka yang demikian itu adalah masuk ke dalam syibhul, kotli, dan dosanya besar, risiko Allah SWT, dan dia seharusnya membayar fidyah, eh, fidyah apa? Diat ya. Tapi karena hukum kita tidak ada seperti itu, maka itu akan dituntut nanti di mana? Di akhirat. Wallahualam. Mungkin begitu ya, Pak Eka? Ya, baik, Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Bangga, Pak. Kalau misalnya ini, Ustaz, misalnya kita katalah mempunyai saudara, atau katakanlah orang tua, atau ya, seperti itu. Terus kemudian, orang tua tersebut katakanlah sakit. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini, apa namanya? Pada satu saat mungkin kita, sakitnya sedemikian berat, terus kemudian kita harus katakanlah untuk mengobatinya, harus ke rumah sakit, dan segala macam. Tetapi kita ada keterbatasan, baik dari sisi masalah biaya, atau masalah waktu, dan segala macam, sehingga orang tua atau siapa saudara tersebut, atau istri kita, mungkin kita tidak sempat membawanya ke rumah sakit, sehingga akhirnya meninggal. Sebelum sampai ke rumah sakit, apakah itu juga bisa dikenakan kekhawatiran seperti itu, Ustaz? yang sehingga menjadikan orang meninggal dunia, karena mungkin keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Demikian. Baik, Masya Allah. Bagus juga, Pak. Jadi, intinya adalah, kalau dia, kalau kita sebagai anak, kita betul-betul ingin melarikan segera orang tua, atau orang yang kita cintai ke rumah sakit, tapi ternyata kita keterbatasan biaya dan lain sebagainya, maka kata Allah SWT, Allah tidak membebani seseorang, kecuali yang dia mampu untuk mengusahakannya. Artinya apa? Dia ingin mengobati anaknya, istrinya, tapi dia tidak mampu. Akhirnya hanya beli madu, hanya beli habat, karena tidak mampu untuk dioperasi, dia tidak mampu untuk ke rumah sakit. Kemudian akhirnya, contohnya misalkan meninggal orang yang dicintai itu, maka kita tidak masuk ke dalam orang yang, membunuh. Kenapa? Karena kita begitu mencintai orang ini, mencintai anak ini, mencintai kerabat kita, tapi kita tidak mampu untuk mengobatinya. Termasuk juga, karena kita dalam keadaan terdesak, kita masih di luar kota, tidak bisa mengantarnya. Kita sudah usaha menelpon siapa untuk mengantar orang tua kita, atau orang siapalah yang sakit itu ternyapit, ternyata tidak mampu. Tidak bisa ada orang yang bisa mengantarkan, akhirnya keburu meninggal misalnya. la yukalifullahu nafsan illa us'ah. Intinya adalah, kita sudah berusaha. Kalau orang yang sudah berusaha, insya Allah, sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau membiarkan, membiarkan, biarinlah. Apalagi kalau niatnya, biar cepat dapat warisan. Ini mah, sama dengan apa, membunuh dengan sibhul amad tadi. Serupa dengan sengaja. Maka dia pun berdosa besar, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin ya, baik kak, wa allahu alam. Ya, wa jazakallah, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barat Fikm. Wa ta'ala. Tidak ada lagi pertanyaan. Cepat juga tidak ada. Karena tidak ada, mungkin bisa ditutup saja. Sudah menjelang. Tidak ada. Alhamdulillah. Inilah yang kita nanti-nanti. Alhamdulillah. Tiba saat. Baik, Bapak-Ibu yang semoga Allah muliakan. Dan kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Alhamdulillah kita sudah membahas dosa besar yang kedua, yang mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Maka ini hati-hati Pak ya. Sekali lagi, saya ingatkan diri saya dan Bapak-Bapak semua. Hati-hati dalam berkendara. Hati-hati apa? Dalam menyupir. Apa nama itu? Mobil. Menyupir apa nama itu? Motor. Jangan sampai ugal-ugalan. Tak hati. Rambu-rambu lalu lintas. Kita menjalankannya dengan apa? Dengan penuh kehati-hatian. Kalau misalkan kita menabrak dan meninggal, Alhamdulillah ini di sisi Allah bisa jadi kita melakukannya dengan sengaja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan itu ya. Sekali lagi, dosa paling besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Seseorang masih ada di dalam kelapangan, dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan menumpahkan darah. Baik itu menumpahkan darah. Baik secara apa, tidak membunuh maupun dengan cara membunuh. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan yang kotor, nista, keji, dan kafir ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. Kemudian apabila kita sudah melakukan dosa-dosa besar itu, mudah-mudahan Allah ampuni dan mudah-mudahan Allah kuatkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang soleh, yang telah akan menutup dosa-dosa itu. Akan mengubur habis dosa-dosa itu. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita untuk senantiasa beramal soleh sampai maut menjemput kita. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Demikian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dan kita semua mendapatkan pahala dari aktivitas pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Setiap yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan inilah yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Satu-tutup dengan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuhun semua. Nuhun Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.